Shalom, selamat pagi adik-adik selamat pagi nih Kak Ida Selamat pagi Kak Ida Apa kabar hari ini di tahun yang baru? Sabar baik, semua suka cita Suka cita, kakak juga suka cita Memang boleh melangkah ke tahun yang baru Tahun 2021 Adik-adik rumah, mari kita mempersiapkan hati kita Kita mau beribadah kepada Tuhan Kita mau memulihkan nama Tuhan Kita mulai ibadah kita Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini Salam Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri Kita mau bergembira, kita mau menyambut tahun baru Dengan menyanyikan lagu Inde ko esang mali Inde ko kami nai Inde ko esang mali Inde ko mozang mali Inde ko mozang mali Inde ko mozang barulia selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati 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 Di sana ada langit yang baru, ada bumi yang baru, dan laut yang baru. Dan yang lama sudah tidak ada lagi. Kemana ya? Apa yang terjadi? Saya juga melihat ada kota yang turun dari langit menuju pertahanan bumi yang baru. Dan kota itu sangat indah. Dan terdengar suara dari Tuhan yang mengatakan bahwa inilah tempat tinggal Allah. Dan kita akan tinggal bersama-sama di dalam kota ini. Wow, betapa bahagianya kita ketika kita tinggal bersama dengan Allah di satu kota yang sangat indah. Dan pastinya di dalam kota tersebut kita akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Kita hidup dengan Allah dan kita pastinya menjadi umatnya Allah. Dan kita akan diberkati oleh Allah. Dan pastinya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Ternyata di dalam kota itu tidak ada lagi yang menangis. Terus di dalam kota tersebut tidak ada lagi yang namanya orang yang meninggal. Tidak ada lagi yang sedih karena ada yang meninggal. Semuanya menjadi baik adanya. Tidak ada lagi yang sakit dan sebagainya. Dan Tuhan bersabda kepada Yohanes. Dia mengatakan bahwa catatlah semuanya ini. Dan lanjutkanlah pekerjaan Tuhan di dalam kota ini. Ternyata Tuhan lagi bersabda kepada Yohanes. Dia mengatakan bahwa di dalam kota ini yang haus akan diberikan minum. Yang lapar tidak ada lagi yang lapar. Semua akan diberikan makan. Terus orang yang percaya akan diberikan kemulia. Dan pastinya akan masuk ke dalam kota tersebut. Dan yang tidak mau menjadi anak-anaknya akan dibuang ke tempat yang paling mengerikan. Pasti adik-adik tahu kan? Yaitu neraka. Nah, kita hidup di dunia adik-adik yang penuh dengan penderitaan. Tetapi dengan kuasa Allah, Tuhan memberikan semuanya baru. Kota yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, awc yang baru. Dan semuanya serba baru. Karena itu adalah kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Yerusalem baru diberikan. Itunya adalah berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya kota yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yerusalem yang baru. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang taat dan setia. Karena kalau kita taat dan setia. Dan kita mematuhi perintahnya. Pasti kita akan masuk dalam kerajaan sorga di kota Yerusalem baru. Ada amin adik-adik. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik. Saat ini kita akan mau memberikan persembahan. Dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan terambil dari Masmur 107 ayat 21. Kakak akan membacakannya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin firman Tuhan. Ya, kita menyanyi lagu Tangyaran. Tangyara Kasugiran Kamawatan. Tangyara Kasugiran Kamawatan. Tangyara Kasugiran Kamawatan. selamat menikmati kita tenang, kita mau berdoa siapaan? kita berdoa Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan mu dari awal ibadah kami hingga pada saat ini Tuhan terima kasih persekutuan yang indah kami boleh lakukan hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman biarlah puji-pujian kami semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh berkenan kepadamu, terima kasih Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu, berkatilah Tuhan apa yang kami sudah berikan biarlah boleh digunakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaatmu Tuhan yang masih ada pada kami dan sumber-sumbernya biarlah Tuhan tetap memberkati, Bapak di surga kami bersyukur, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, kami boleh melangkah ke tahun yang baru di tahun 2021 ini Tuhan semua itu karena anugerahmu Tuhan sudah memberkati kami setahun lamanya, kami boleh melewati tahun yang lalu Tuhan, apapun yang kami alami di tahun lama dan kami melangkah ke tahun yang baru ini Tuhan, semuanya kami boleh syukuri karena hikmatmu, karena kasih pertolonganmu senantiasa menyertai kehidupan kami, Bapak di surga kami berdoa buat orang tua kami, biarlah kekuatan, kestan yang baik Tuhan senantiasa karuniakan kepada mereka, berkati juga kami Tuhan, anak-anak kami dalam belajar, dalam bermain biarlah Tuhan senantiasa menuntun, memberkati, menjauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kendak Tuhan, Bapak di surga kami pun berdoa buat pergumulan bangsa dan negara kami, khususnya virus Corona Tuhan, biarlah suatu kelak Tuhan boleh melenyapkan dari muka bumi ini Tuhan jauhkan bangsa dan negara kami dari segala perpecahan bencana-bencana alam Tuhan biarlah kami boleh hidup tenang sejahtera, Bapak di surga kehidupan kami selanjutnya Tuhan dalam masa libur kami, biarlah Tuhan tetap memberkati kami dan jika Tuhan memperkenankan kami kembali masuk sekolah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhan ini doa syukur kami Tuhan permohonan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa demikian Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kandakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan selan kami seperti kami juga mempunyai orang yang selanjutnya kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetap lepaskan kami daripada jahat karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya amin ya nah saat ini kita akan mau melakukan aktivitas aktivitas kita itu menghapal ayat hafalan yang terambil dalam wahyu pasal 21 ayat 6b 21 ayat 6b kita mungkin bacakan dulu ya kakak kita tutup bersama-sama yuk kita baca bersama-sama ya orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan sekali lagi kakak orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan kita tutup alkitab kita semua kita coba bersama-sama siap satu dua tiga orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan amin amin luar biasa semua ya kita akan mendengarkan atau membaca petunjuk hidup baru dari wahyu 21 ayat 7 wahyu 21 ayat 7 kita mulai barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi alanya dan ia akan menjadi anakku amin ya kita menyanyi kita mau mengakhiri ibadah kita ini dengan penuh sukacita dengan menyanyikan lagu jalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya jalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya iya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini kita akan menerima berkat kita siapkan hati dan pikiran kita kita terima berkat Tuhan melihat engkau Tuhan menjaga engkau Tuhan menyayangi engkau Haleluya Amin adik-adik demikian ibadah kita pada hari ini sampai jumpa minggu depan tetap bersuka cita tetap jaga kesehatan di rumah dan Selamat Tahun Baru Shalom Selamat Tahun Baru Shalom Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih